Saudara, kita masuk ke materi pertama di dalam fisika kesehatan dan biokimia. Kebetulan, perkenalkan nama saya Junios. Saya kebetulan S1, S2, S3-nya pure di fisika medis atau medikal fisik. Hari ini saya mengajarkan fisika kesehatan kepada saudara. Untuk saudara ketahui, perkulian kita ini ada tujuh kali pertemuan. Sebelumnya saya belum terima RPS, tapi karena beberapa saat sebelumnya saya juga mengajarkan ini. Di pertemuan pertama memang kita membahas tentang biomekanika. Jadi pertemuan hari ini kita akan membahas tentang biomekanika. Sebelum kita masuk ke pertemuan pertama ini, saya ingin melihat Siapa saja sih sebenarnya dari saudara itu yang pure, IPA. Coba. Yang IPA, coba Resen. Resen, yang IPA ya. Masih ada? Oke, ini dari 47. Yang IPA, coba diacungkan tangannya. Ayo, masih ada? Baru 17. Oke, lanjut. Sip. Lanjut. 25. Oh, banyak ya. 26. Lanjut terus. Berarti aman nih saya mengajar ini ya. Saya lihat, kita jumlahnya 47 ya. Ini 30 sudah IPA ini. Oke, aman ya. Artinya nanti saya tidak perlu terlalu memikirkan ya bagaimana konsep IPA saudara di SMA. Silahkan di lower hand kembali. Biar saya kembali berada di atas. Oke. Kemudian ya, saya akan masuk langsung ke materi pertama kita. Oke. Masih ada yang masih mau masuk. Materi pertama kita, hari ini kita akan membahas tentang biomekanika. Terlihat apanya? Slidenya? Terlihat, terlihat. Terlihat. Oke. Oke, saudara. Di dalam. Coba di Fitri, di turunkan tangannya. Turunkan tangannya Fitri. Oke, sip. Sudara, di dalam kita membahas biomekanika ini menarik ya. Karena kalau dulu di SMA, saudara itu mungkin berangkali membahas tentang ini, mekanika saja ya. Tetapi ketika di perkuliahan, terutama di kesehatan, kita membahasnya biomekanika. Artinya ada tambahan biu ya. Biu itu seperti yang sudah kita pelajari di SMA. Artinya kita akan mempelajari bagaimana makhluk hidup. Bagaimana makhluk hidup. Maka, ketika kita membahas biomekanika, berarti kita membahas mekanika yang kita kaitkan dengan keberadaan makhluk hidup. Jadi, dengan demikian berarti, kita dasarnya akan membahas tentang biomekanika. Walaupun kita membahas biomekanika, tetapi kita tidak boleh atau tidak bisa melepaskan arti dari mekanika itu sendiri. Dimana mekanika itu adalah, sini mekanika itu adalah gerak. Jadi mekanika itu adalah gerak. Maka ketika kita membahas biomekanika, artinya kita membahas tentang bagaimana pergerakan itu terjadi pada makhluk hidup. Jadi, mekanik. Mekanik itu adalah gerak. Maka kita membahas bagaimana pergerakan yang terjadi pada makhluk hidup. Pergerakan apa yang akan kita lihat? Diantaranya nanti adalah bagaimana pergerakan darah di pembuluh darah, bagaimana pergerakan darah yang dipompakan dari jantung ke seluruh tubuh, dan lain sebagainya. Atau kita juga bisa mempelajari bagaimana gerak musklus keletak, gerak otot dan gerak rangka, sebagai keadaan yang secara hafiyah terjadi pada manusia. Seperti berjalan, seperti menangkat beban, dan seterusnya. Itu artinya kita mempelajari gerak pada tubuh manusia. Apa dasarnya? Dasar kita mempelajari gerak itu diantaranya adalah kita membahas tentang konsep dasar yang ada pada gerak itu sendiri. Apa saja konsep dasarnya? Yang pertama, pada saat kita mempelajari, atau kita membahas tentang gerak itu, atau tentang biomekanika itu, yang pertama kita bahas adalah tentang gaya. Kita membahas tentang gaya. Gaya ini, gaya itu, artinya kita membahas bagaimana hukum-hukum Newton tentang pergerakan, tentang mekanik, atau tentang gaya itu sendiri. Karena apa? Karena di dalam hukum Newton itu, nanti yang menyebabkan benda itu bergerak, itu adalah gaya. Tentu kita akan membahas gaya itu di dalam hukum Newton. Mungkin barangkali saudara masih ingat ini, kalau kita membahas tentang hukum Newton, pasti kita akan diperkenalkan dengan tiga hukum Newton. Hukum Newton pertama, hukum Newton kedua, dan hukum Newton ketiga. Seperti itu. Selanjutnya, selanjutnya, di samping kita membahas tentang gaya itu sendiri, kita juga membahas tentang kelembaman. Kelembaman ini di dalam fisika, kita kenal sebagai hukum inersia. Dimana hukum inersia ini adalah hukum kelembaman. Kata kunci dari kelembaman itu adalah gaya pada saat itu dalam keadaan diam, atau resultan gaya, atau jumlah gaya yang bekerja padanya sama dengan nol, atau sigma F sama dengan nol. Itu dinamakan dengan konsep dasar inersia, atau konsep dasar kelembaman. Selanjutnya, di dalam kita membahas mekanika dan biomekanika itu, kita juga membahas tentang yang dinamakan dengan masa. Yang dinamakan dengan masa, atau yang dinamakan juga dengan berat. Masa biasanya kita menggunakan satuan kilogram, sementara berat kita menggunakan satuan yang adalah nol. Kenapa? Karena masa itu sama dengan kilogram, berat itu sebenarnya sama dengan m kali g. Kalau dia m kali g berarti kilogram itu sendiri dikalikan dengan meter per sekund kuadrat. Dan kilogram meter per sekund kuadrat itu yang sama dengan nol. Maka, pada satu sisi kita mengenal masa, masa itu adalah kilogram. Di sisi lain kita mengenal berat, di mana berat itu adalah Newton. Paham ya? Selanjutnya, yang menjadi konsep selanjutnya itu adalah gravitasi. Gravitasi itu adalah gravitasi bumi. Gravitasi bumi ini biasanya kita mengenal dengan istilahnya, nilainya G. di mana G ini menurut kesepakatan, kita menggunakan 9,8 meter per sekund kuadrat. Agar perhitungannya itu lebih gampang atau lebih mudah, kita biasanya mendekati dengan 10 meter per sekund kuadrat. Paham ya? Saudara, sampai di sini. Itu yang gravitasi. Paham ya, kak. Apa perbedaannya dengan pusat gravitasi manusia? Yang menjadi pusat gravitasi manusia itu adalah perpotongan diagonal tubuh manusia. Karena kita mengenal di tubuh itu ada sagital, ada frontal, dan lain sebagainya, maka salah satunya kita mengenal pusat gravitasi manusia. Dia merupakan perpotongan diagonal yang biasanya titik perpotongan itu berada pada pusat manusia. Jadi sumber kehidupan utama manusia itu memang berada di pusat. Dan dia merupakan pusat gravitasi manusia. Di sana lah ya, kalau bidan sangat tahu itu. Ketika membantu persalinan secara normal, maka tugas utama bidan itu nanti ketika janin keluar dari rahim ibu, itu adalah memotong placenta. Placenta itu terletak pada pusat gravitasi manusia. Itu di pusarnya. Itu yang dinamakan dengan pusat gravitasi manusia. Artinya apa? Dia akan memotong tubuh itu secara diagonal, dan pertemuan antar perpotongan itu pada pusat manusia, di pusat gravitasi manusia. Paham ya? Artinya menjadi pusat gravitasi manusia. Selanjutnya nanti kita juga akan melihat bagaimana aplikasi biomekanika itu dalam keperawatan, dalam kebidanan, dan lain sebagainya. Ataupun dalam gedung perang. Bagaimana artinya aplikasi dari pergerakan tubuh itu yang terjadi pada tubuh manusia itu yang bisa kita aplikasikan di dalam keperawatan, kebidanan, dan lain sebagainya. Apa saja yang bisa kita lihat? Nanti akan kita pelajari di pertemuan yang kedua. Sekarang kita lihat, apa sih prinsip dan konsep dasar yang harus kita pahami ketika kita membahas biomekanika. Yang pertama, yang pertama tentu kita harus mengingat bahwasannya yang kita bahas itu adalah mekanika. Mekanika seperti yang saya sampaikan tadi, itu adalah gerak. Apa itu mekanika? Apa itu gerak? Dia merupakan studi tentang bagaimana sesuatu itu bergerak dan apa yang menyebabkan dia bergerak. Itu disampaikan oleh Hickman pada tahun 1995. Artinya pergerakan yang terjadi, baik itu secara bio atau secara abio, bio itu hidup, abio itu adalah tidak hidup, itu dipengaruhi oleh yang menyebabkan dia itu bergerak. Apa yang menyebabkan benda itu bergerak? Saya contohkan, ketika kita mendorong meja, maka benda meja itu bergerak. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan meja itu bergerak? Yang menyebabkan adalah dorongan kita. Dorongan itulah biasanya yang di dalam fisika kita kenal dengan gaya. Gaya dorong. Atau ketika surat menarik benda, maka itu adalah gaya tarik. Jadi, baik itu didorong maupun ditarik, yang menyebabkan benda itu bergerak adalah gaya. Makanya konsep dasar utama tadi adalah gaya atau force. Paham ya? Paham? Oke. Sekarang, kita lihat lagi pada yang lebih spesifik terhadap biomekanika, terhadap tubuh manusia. Maka, di dalam biomekanika itu, kita membahas tentang studi tentang gerakan yang dihasilkan oleh sistem muskuloskeleta. Sistemnya khas. Kita kenal ya, setidak-tidaknya ada 13 sistem yang ada di dalam tubuh kita itu. Maka salah satu sistemnya adalah sistem muskuloskeleta. Ketika kita membahas biomekanika, maka yang dikenai atas biomekanika itu adalah muskuloskeleta. Muskulos itu adalah otot. Skeleton itu adalah rangka atau tulang. Maka, yang kita pelajari ketika kita membahas biomekanika itu adalah otot dan rangka. Maka, nanti kita akan membahas bagaimana misalnya pergerakan orang berjalan, orang menarik benda, atau darah yang mengalir dari pembuluh darah, atau nafas, atau angin, atau udara yang keluar di dalam respirasi dan inspirasi, semuanya itu adalah sistem muskuloskeleta. Semuanya itu adalah sistem muskuloskeleta. Ketika kita membahas sistem muskuloskeleta itu, maka tentu kita akan membahas hukum Newton di sini. Dimana hukum Newton itu, yang disampaikan oleh Isaac Newton itu nanti akan membaginya menjadi tiga tahapan, atau tiga bagian. Yang kita kenal yang pertama dengan hukum Newton I, hukum Newton II, dan hukum Newton III. Apa bunyinya? Nanti kita akan lihat lebih spesifik. Jadi ada tiga hukum Newton yang akan kita kupas ketika kita membahas biomekanika ini, artinya bagaimana sistem muskuloskeleta itu bisa diaplikasikan di dalam tubuh manusia, di dalam materi biomekanika. Kita lanjutkan. Tadi sudah saya sampaikan, bahwasannya benda itu tidak hanya ketika dia berpindah, tetapi kita harus mengetahui apa yang menyebabkan benda itu bergerak atau berpindah. Bagaimana suatu benda itu dapat bergerak? Aristoteles sudah mengungkapkan, bahwasannya kekuatan konstan diperlukan untuk menjaga sesuatu tetap bergerak. Ada kata kunci di sini. Ada kekuatan konstan. Nah ini saudara misal. Saudara didorong oleh teman. Ketika kekuatan konstannya tidak terjadi, saudara tetap diam saja, maka tidak terjadi bergerakan. Tidak terjadi berpindahan. Tetapi ketika sudah didorong oleh teman dengan kekuatan yang sangat besar, kemudian kekuatannya itu konstan, saudara berpindah dari satu tempat ke tempat lain, itu dinamakan ada kekuatan konstan yang diperlukan untuk menjaga sesuatu itu tetap bergerak. Sama ya, di tubuh kita juga seperti itu. Darah mengalir di paburuh darah itu memerlukan kekuatan konstan. Saudara harus tahu ya, ketika jantung memompakkan darah ke seluruh tubuh, maka jangkauan terjauh dari jantung itu harus dicapai. Sehingga semua daerah di bagian tubuh kita itu mendapatkan asupan darah atau suplai darah. Baru muskul skeletal kita itu bisa dirasakan. Kalau tidak, akan terjadi yang dinamakan, biasanya kata-kata orang piradan, atau tidak ada rasa. Itu menyebabkan kekuatan konstan tidak bisa berlaku di sana. Ketika kekuatan konstan tidak bisa berlaku di sana, maka biasanya darah tidak bisa disuplai ke bagian terjauh. Kalau hal ini terjadi, maka penyakit muncul biasanya. Biasanya kalau kata orang-orang di kampung itu mati sebelah. Kalau di dalam bahasa kitanya itu adalah stroke. Mati rasa. Itu yang menyebabkan. Ini Aristo Tolis sudah mengumumkakan ini. Bahwasannya perlu kekuatan konstan agar sesuatu benda itu dapat terus bergerak. Kalau dia dapat bergerak, artinya apa? Artinya seluruh kehidupan dalam sistem muskul skeletal bisa berjalan dengan baik. Sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita melihatnya? Cara kita melihatnya di dalam medical physics, atau physical medicine, atau physical kesehatan di dalam materi saudara ini, kita membahasnya di dalam tiga hukum neoton. Hukum neoton pertama, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, atau di slide kita awal tadi, mengatakan ada inersia di sana. Inersia ini kita kenal dengan kelembaman. Apa itu kelembaman? Kelembaman ini berarti bahwasannya benda itu bersifat mempertahankan keadaannya semula. Jikalau benda itu dalam keadaan awalnya diam, maka dia akan tetap diam. Dan jikalau benda itu bergerak, dia akan tetap bergerak. Itu dinamakan dengan inersia. Artinya di sini apa? Semua benda atau objek yang akan bergerak bila ada gaya atau force yang mengembangkan bergerakan. Ketika dia tidak ada gaya, maka tentu dia tidak akan bisa bergerak. Itu dinamakan dengan hukum neoton. Di dalam perumusan matematisnya, hukum neoton ini digunakan sigma f itu sama dengan 0. Sigma f sama dengan 0 artinya jumlah gaya yang bekerja padanya itu sama dengan 0. Ketika jumlah gaya bekerja padanya itu sama dengan 0, artinya benda dalam keadaan diam. Dalam keadaan diam inilah yang dinamakan dengan inersia. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Oke. Jadi, sambil saya sampaikan, saya jelaskan, saya berusaha menjelaskannya dengan sejelas-jelasnya agar saudara mahal. Karena nanti ini juga akan menjadi pegangan saudara nanti dalam pembahasan-pembahasan lanjutannya. Jadi, sigma f sama dengan 0 itu menandakan hukum inersia. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua, ada hukum neoton kedua. Hukum neoton kedua ini sesungguhnya berbunyi sigma f sama dengan m kali a. Sigma f sama dengan m kali a ini artinya adalah jumlah gaya yang bekerja padanya ini sama dengan masa benda dikalikan dengan percepatan. Ketika masa benda dikalikan dengan percepatan, tentu ada di sini faktor yang utama. Faktornya adalah percepatan. Ketika kita mengkaji percepatan, berarti benda itu sudah berpindah. Kalau tadi sigma f sama dengan 0, benda diam, kalau sekarang benda bergerak. Maka, di sini tentu kalau kita jabarkan rumus ini, A itu sama dengan sigma f per n. Artinya apa? Percepatan ini dipengaruhi oleh berapa gaya yang diberikan oleh suatu benda agar benda itu dapat bergerak. Semakin besar percepatannya, pasti semakin besar gaya yang diberikan. Ini bisa kita apa ya, kita similar, kita samakan ya dengan kehidupan kita ini. Kita akan bisa berubah dengan sangat baik apabila banyak dorongan yang muncul, baik itu dari diri kita maupun dari orang lain. Jadi kalau mau berubah itu, harus banyak effort, harus banyak dorongan, harus banyak paksaan. Sama juga dengan di sini, hukumnya tahun kedua, yang mengatakan bahwasannya, percepatan itu dipengaruhi seberapa besar gaya yang diberikan. Paham ya? Seperti itu. Nah, maka di sini dikatakan ya, kata-katanya apabila ada gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda akan mengalami suatu percepatan yang arahnya sama dengan arah gaya. Kalau arah gayanya positif, maka dia akan menjadi perpindahannya positif. Kalau perubahannya negatif, gaya yang diberikan negatif, maka tentu perubahannya juga akan menjadi negatif. Itu tergantung nanti ke bendanya. Kalau diberikan ke diri kita, tentu bagaimana diri kita menerima gaya, apakah gaya itu baik, atau gaya itu jelek. Apakah pertemanan kita dengan orang itu baik, atau pertemanan kita itu jelek. Kalau kita berteman dengan orang-orang baik, dorongannya baik, biasanya kita jadi orang baik. Tetapi kalau kita berteman dengan orang jahat, dorongannya jahat, suka gibah misalnya, suka gosip, dan sebagainya, biasanya kita juga jadi gosip. Kalau di agama dikatakan apa? Kalau mau jadi orang baik, berteman dengan pandai besi, jadi bau kita, bau besinya. Tetapi kalau kita berteman dengan orang penjual minyak wangi, kita juga ikutan wangi, seperti itu. Jadi konsep ini sama dengan itu. Jadi konsep hukum Newton ini, yang kedua ini sama dengan itu. Yang ketiga, itu adalah hukum Newton ketiga. Di mana hukum Newton ketiga ini mengatakan bahwasannya, untuk setiap aksi, selalu ada reaksi yang arahnya berlawanan. Kalau kita bikinkan rumusnya, maka ini adalah sigma F aksi sama dengan sigma F reaksi. Arahnya berlawanan. Arahnya itu ditandai dengan tanda minus. Maka pastikan di sini bahwasannya tanda minus bukan menandakan dia itu lebih kecil, tetapi hanya menandakan arahnya berlawanan. Saya contohkan, kalau misalnya gaya aksinya ke bawah, maka gaya reaksinya ke atas. Misalnya saudara duduk sekarang. Kalau duduk di bangku, kemudian di kursinya itu saudara nyaman duduknya, berarti sigma aksinya sama dengan sigma reaksi, sehingga saudara bisa duduk dengannya. Tetapi kalau sigma aksinya lebih besar daripada sigma reaksi, pasti jatuh saudara. Patah kursinya, saudara jatuh. Itu menandakan bahwasannya gaya aksinya itu jauh lebih besar daripada gaya reaksi. Tetapi ketika sigma aksinya itu sama dengan gaya reaksinya, biasanya tubuh dalam keadaan nyaman. Begitu juga dengan konsep sakit dan sehat. Di dalam konsep sakit dan sehat itu, biasanya kita menggunakan tiga bagian. Yang pertama kita mengenal ada agent, ada host, dan ada informant. Agent itu adalah bibit penyakit, host itu adalah orangnya, penjamu, yang ketiga itu informant itu adalah lingkungan. Ketika host, agent, dan informant setimbang, maka biasanya orang sehat itu. Jadi ada tiga bagian timbangan, ada host, agent, informant, dia setimbang, maka pasien sehat. Tetapi ketika host, agent, dan informant misalnya tidak seimbang, misalnya salah satunya lebih besar, maka timbangannya naik, maka biasanya pasien dalam keadaan sakit. Jadi itu saja konsep sehat dan sakit di dalam dunia kesihapan itu. Apabila host, agent, dan informantnya setimbang, atau equilibrium istilahnya, maka biasanya pasien dalam keadaan sehat. Begitu sebaliknya. Ketika dia tidak setimbang, maka orang atau manusia dalam keadaan sakit. Maka hukum Newton seperti itu kita melihatnya. Sigma F reaksi itu atau sigma F reaksi itu sama dengan sigma F reaksi. Ketika dia sama, maka dia dalam keadaan setimbang atau dalam keadaan equilibrium. Paham ya? Oke. Saya lanjutkan. Kemudian prinsip dan konsep dasar selanjutnya, kita membahasnya adalah massa. Apa itu massa? Massa itu adalah jumlah unsur suatu objek di mana satuannya adalah kilogram. Satuannya adalah kilogram di mana dia adalah besaran skalar. Ingat ya, besaran skalar ini adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja. Berbeda dengan vektor. Samping dia memiliki nilai, dia juga memiliki arah. Misalnya saudara menggunakan gaya sebesar di maniopon ke atas. Ke atas itu adalah arah. Tetapi kalau saudara sebutkan, dia memiliki massa 3 kilogram. Massa 3 kilogram tidak perlu menunjukkan arah. Karena dia adalah besaran skalar. Yang kedua, contohnya itu adalah berat. Berat itu adalah jumlah unsur suatu objek yang dipengaruhi gaya tarik bumi. Maka di sini, W itu tidak M saja, tapi dia M dikalikan dengan G. Karena dia dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi atau gaya tarik bumi. Maka kalau dia M, M itu adalah kilogram, G itu adalah meter per sekon kuadrat, tentu dia menjadi kilogram meter per sekon kuadrat yang biasanya kita nampakkan dengan neotop. Tinggal kuadratnya di sini. Jadi satuannya adalah kilogram meter per sekon kuadrat atau sama dengan neotop. Di mana besarnya itu adalah faktor. Berat itu jelas. Beratnya itu ke arah bawah. Tidak mungkin berat itu ke atas. Kalau berat ke atas melayang dia. Kalau berat dia ke bawah, pasti dia dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Kenapa dia ke bawah? Karena memang pusat gravitasi bumi itu berada di pusar bumi. Dia di bagian bawah. Paham ya? Ini saya enak ini ngajarnya. Kasihannya paham? Paham ya. Alhamdulillah. Timur doblantung. Paham ya. Oke. Silahkan ya kalau siandainya ada pertanyaan ketika saya menyampaikan, silahkan saja bertanya. Boleh. Oke, saya lanjut. Selanjutnya ya, di dalam prinsip dan konsep dasar daripada biomekanika itu adalah kita membahas tentang gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu adalah gaya tarik bumi terhadap suatu benda. Di mana tadi sudah kita sampaikan, dia adalah G. Di mana G itu adalah harusnya 9,8 meter per sekon kuadrat. Untuk mempermudah, kita jadikan 10 meter per sekon kuadrat. Jadi dia bernilai 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian, apa pengaruh gaya gravitasi itu terhadap tubuh manusia? Di antara pengaruhnya itu, di antaranya yang pertama adalah berat badan. Berat badan. Kalau saya bertanya ini, kalau kita mau bandingkan orang yang tinggal di pesisir pantai dengan orang yang tinggal di pegunungan, mana berat badan yang lebih besar? Menurut saya. Coba difikirkan. Email. Mana yang lebih besar berat badannya? Di gunung. Kenapa, Amel? Alasannya? Apa alasannya, Mel? Jawabannya benar. Apa alasannya, Krikan? Karena lebih tinggi, Pak. Gunung itu cuacanya. Wah. Email benar itu? Karena lebih tinggi ya? Kalau lebih tinggi, apa hubungannya dengan gaya gravitasi, Mel? Dia lebih tinggi nih? Berarti lebih besar gaya gravitasi yang dibutuhkan ya, Pak. Karena lebih jauh dari pusat gunung. Bagus ya. Jadi, kenapa berat badannya itu semakin lebih besar di pegunungan? Karena dia jauh dari gaya gravitasi. Kalau ingat ya, gaya gravitasi itu pasti menarik. Menarik tubuh kita. Jadi, kalau saudara lihat nih, orang-orang yang tinggal di pesisir pantai itu, badannya kecil-kecil. Karena selalu ditarik oleh gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu jaraknya dekat dengan dia. Dia ditarik sehingga badannya jarang yang besar. Kalau saudara lihat orang di pegunungan, apalagi kalau saudara lihat orang yang tinggal di salju, dikutup kayak gitu, itu badannya besar-besar. Orang Rusia kayak gitu, itu badannya besar-besar. Kenapa? Karena gaya gravitasi itu jauh dari tubuhnya. Sehingga jauh, badannya itu jauh. Melebar, membesar, dan sebagainya. Jadi, jawaban email bagus ya. Logikanya jalan. Kalau farises, mana yang lebih rentan mendapatkan farises? Orang yang tinggal di pegunungan atau yang tinggal di pesisir pantai? Marda? Orang yang di pegunungan, Pak. Nah, kenapa? Ini katanya farises orang di pegunungan juga. Kenapa? Karena kalau misalnya di daerah pegunungan, itu cenderung cuacanya lebih dingin, Pak. Jadi, kalau orang yang di cuaca lebih dingin itu, biasanya cenderung darahnya itu cepat membeku, Pak. Kita tidak membahas cuaca sekarang ya. Kita melihat pengaruh gaya gravitasi terhadap tubuh manusia. Ini bukan cuaca. Bukan ke cuaca. Coba, saudara hubungkan. Jawabannya agak kurang tepat sebenarnya. Jadi, farises itu siapa yang paling rentan mendapatkan? Yang di pesisir pantai atau di pegunungan? Untuk saudara. Tiffany. Coba, yang saya sampaikan. Mana yang lebih rentan dapat? Kalau email, yang di pegunungan atau di pesisir pantai? Yang dapat farises? Pegunungan, Pak. Pegunungan juga. Alasannya apa, email? Jangan hubungkan pula dengan cuaca ya. Saya mencoba. Kita membahas tentang pengaruh gaya gravitasi ya. Apa alasannya? Kalau di pegunungan. Atau saya spesifikan pertanyaannya. Farises itu tahu, saudara? Penyakit apa? Email? Penyakit farises apa? Farises itu urat yang menonjol di permukaan kulit. Dilipatan ya. Oke, benar. Jawabannya benar. Coba logikakan. Mana yang lebih rentan mendapatkan farises yang lebih dekat dengan gaya gravitasi atau yang lebih jauh? Ingat ya, gaya gravitasi itu menarik. Anissa? Mana yang lebih rentan, Anissa? Anissa Jumatul. Yang lebih jauh, Pak. Yang lebih jauh. Kalau saudara ini, terik-tarikan. Terik tampang pernah nggak ikut? Ikut nggak terik tampang? Ini kan ada yang di depan, kemudian di belakang. Biasanya tambah ke belakang, tambah gendut biasanya. Mana yang lebih kuat tarikannya? Yang di depan? Atau yang di belakang? Nggak ada yang pernah itu. Di belakang. Yang terlempar itu biasanya yang di mana? Yang di depan atau di belakang? Nah, ini yang di depan. Yang di depan, Pak. Yang di depan. Kenapa yang di depan? Karena yang di depan itu lebih dekat dengan pusat gravitasi. Jadi pusat ini kan jadi apa itu? Pusat ini tarik-tarik. Kan itu yang lebih dekat, yang lebih kuat. Kalau misalnya ada satu di belakang terlempar, di belakang yang paling depan itu terpelanting biasanya. Kenapa? Dia mempunyai jarak yang lebih dekat dengan gaya gravitasi. Maka kalau kita bandingkan, yang mendapatkan farises itu lebih rentan yang tinggal di besisir pantai. Karena dia selalu ditarik oleh gaya gravitasi. Bukan di pegunungan. Kebalik ya. Kalau badan memang di pegunungan. Karena dia jauh. Tapi kalau farises, rentan yang mendapat adalah orang yang tinggal di besisir pantai. Kemudian selanjutnya, Edema Tungkai. Edema Tungkai itu Udem. Udem itu pebengkakan pada bagian otot. Dikarenakan adanya penyakit ya. Edema Tungkai. Kira-kira mana yang lebih rentan? Edema Tungkai. Yang di pegunungan atau yang di besisir pantai? Udem. Ini hubungannya dengan gaya gravitasi ya. Bukan dengan pulang makan, dengan cuaca ya. Apa kira-kira? Mardatila? Itu gunungan, Pak. Gunungan. Kenapa alasannya? Karena jauh dari pusat gravitasi. Dari ke gravitasi, Pak. Oke, ya. Jadi benar. Jawabannya benar. Oke, masih ada yang masuk ya. Total kita adalah 52. Nanti silahkan rekap kembali ya ke hadiran ini. Karena ini cukup banyak yang hadir ini. Di absen kita ya. Sipen. Sipen kita siapa? Saya lupa. Mardatila siapa? Sipen kita, Mardatila? Apa? Rila yang Sipennya, Pak. Oh, Rila. Satu orang aja atau berdua? Rila. Rila sama Nabila, Pak. Oh, Rila sama Nabila. Oke. 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 Nanti dibikinkan absennya ya. Siapa saja yang hadir biar jangan sampai tidak tertuliskan. Oke. Kemudian selanjutnya, gaya yang mempengaruhi tubuh manusia. Apa saja gaya yang mempengaruhi tubuh manusia? Yang pertama adalah gaya pada tubuh manusia itu sendiri. Seperti saat tubuh menabrak suatu benda. Enggak ya. Ketika saat tubuh menabrak suatu benda, ada tiga kejadian yang akan terjadi pada tubuh itu. Yang pertama, istilahnya adalah elastis sempurna. Jadi ketika dia menabrak, dia terpental. Ketika dia terpental itu berarti E-nya itu sama dengan satu. Ketika E itu sama dengan satu, berarti dia elastis sempurna. Dia terpantul. Yang kedua, dikenal dengan elastis sebagian. Ketika dia menabrak, maka dia tetap terpantul, tapi sedikit. E-nya itu kurang dari satu. Kalau tadi E-nya sama dengan satu, kalau sekarang E-nya kurang dari satu. Yang ketiga, tidak elastis sama sekali. Jadi ketika dia menabrak, nempel. Ketika nempel itu dinamakan dengan E-nya itu sama dengan 0. E-nya sama dengan 0. Itu dinamakan dengan gaya pada tubuh manusia. Selanjutnya, ada lagi gaya di dalam tubuh manusia. Apalagi tadi di pada tubuh, sekarang di dalam tubuh manusia. Di antara yang terjadi itu adalah gaya otor. Yang gaya otor. Contohnya, bagaimana gaya otot mempengaruhi sirkulasi darah dan pernafasan. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, di pembuluh darah itu, ada otot yang bekerja di sana. Ada pembuluh-pembuluh darah. Bagaimana sirkulasi darah di dalam pembuluh darah. Atau bagaimana respirasi, inspirasi dan ekspirasi yang terjadi pada respirasi tubuh manusia. Berarti yang menjadi peran itu adalah otot-otot, diafragma, trachea, brompus, dan sebagainya. Bagaimana sistem sirkulasi pernafasan terjadi pada tubuh manusia. Nah, itu dipelajari di dalam gaya-gaya yang mempengaruhi tubuh manusia itu. Selanjutnya, bagaimana gaya yang bekerja pada manusia. Jadi, gaya yang bekerja pada manusia itu diantaranya, kita mengenal ada gaya dalam keadaan statis. Gaya statis. Statis itu artinya gaya dalam keadaan diam. Yang kedua adalah gaya dalam keadaan dinamis. Gaya dalam keadaan bergerak. Jadi, ada dua ini. Gaya dalam keadaan statis dan gaya dalam keadaan dinamis. Selanjutnya, gaya pada tubuh manusia itu dalam keadaan statis, dia terbagi. Yang pertama, ketika dia dalam keadaan setimbang, itu artinya adalah jumlah gaya yang bekerja pada tubuh manusia itu dalam segala arah. itu sama dengan 0. Yang kita kenal dengan sigma F sigma F sama dengan 0. Ini dinamakan gaya dalam keadaan setimbang. Kalau saya contohkan seperti ini. Kalau saya contohkan, ini ada benda. Kemudian di sini ada biasanya ini gaya normal ke atas. Kemudian di sini ada gaya berat. Maka sigma F sama dengan 0 itu adalah jumlah gaya yang bekerja di sini. Apa saja jumlah gaya yang bekerja di sini? Sigma F-nya itu adalah gaya berat ke bawah, kita anggap dia positif. Sementara gaya normal ke atas, kita jadikan dia negatif. Maka, ini sama dengan 0, berarti ini juga sama dengan 0. Artinya, ketika dia setimbang, maka gaya berat itu sama dengan gaya normal. Ketika gaya berat itu sama dengan gaya normal, itu artinya benda dalam keadaan setimbang. Paham? Paham ya? Trila, paham Trila? Paham. Paham. Ya, seperti itu. Kemudian, sistem muskuloskeletal itu bekerja sebagai pengumpil dan pengungkit. Dia dalam keadaan setimbang. Apa contohnya? Kita lihat. Yang pertama, kita kenal dengan sistem pengungkit tipe 1. Di mana, di sini, titik tumpuan terletak di antara gaya berat, gaya berat itu adalah W, dan gaya otot itu adalah M besar. Beda dengan M kecil. M otot itu adalah M besar. Di mana nanti, posisi yang biasa kita lihat di sini adalah posisi diam, tetapi kakinya direnggangkan. Ketika kaki kita direnggangkan, maka, itu dinamakan dengan sistem pengungkit tipe 1. kemudian, ada lagi sistem pengungkit tipe 2. Di mana sistem pengungkit tipe 2 itu, di mana terjadi gaya berat W, di antara titik tumpuan dan gaya otot. Dia terdiri, berada di antara titik tumpuan dan gaya otot. Selain itu, posisi jingin. Kalau yang tadi, posisinya kaki direnggangkan itu, biasanya, dia sangat ideal. Jarang jatuh. Tapi kalau posisi jingin, itu bisa saja nanti, pasien atau kita ketika berjinjit itu jatuh. Itu dinamakan posisi statis atau gaya dalam keadaan diam. Kemudian yang ketiga, itu adalah sistem pengungkit tipe 3. Di mana di sini, gaya otot, M itu, dia berada di antara titik tumpuan dan gaya berat. Dia berada di antaranya. Contohnya adalah posisi tangan mengangkat beban. Kalau bebannya ringan, aman. Tetapi kalau bebannya berat seperti bola cakram, yang dilempar itu, dia akan berat. Maka tentu saja posisi tangan ini tergantung seberapa kekuatan atau gaya yang dimiliki oleh tubuh untuk menahan beban dari cakram tadi. Kalau tidak bisa menahannya, bisa saja nanti tangannya itu jatuh ke bawah. Itu dinamakan dengan sistem pengungkit tipe 3. Di dalam sistem pengungkit itu, kita mengenal istilahnya ada keuntungan mekanik di sana atau KN. di mana keuntungan mekanik itu dia merupakan perbandingan antara gaya otot yang kita namakan dengan M dan gaya berat yang kita namakan dengan W. Maka keuntungan mekanik itu sama dengan M dibagi dengan W. M dibagi dengan W atau bisa saja nanti keuntungan mekanik itu sama dengan dengan beban W dibagi dengan dengan lubang M itu rumus untuk keuntungan mekanik. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan mungkin saya persimalkan. ada. Tidak ada. Faham. Anissa Anissa Jumatul Fatma ada yang mau ditanyakan? Tidak Pak. Tidak. Dini Delfira ini sekalian saya menghafal nama ini. Dini Delfira ada yang mau ditanyakan? Tidak Pak. tidak paham ya. Monika Monika dan Suci berbarengan ini berdua ya? Iya. Monika di fotonya cuma Monika aja. Suci nya mana? Monika Nurwita Aldem paham? Saya Pak. Nurwita paham ya? paham menurwita? Asal Pak. Ini yang paling jauh asalnya dari mana nih? Yang paling jauh. Ada yang di luar sumber? Ada enggak yang dari luar sumber? Coba ngecung yang dari luar sumber. Tidak ada ya? Oh Rohama Abnila Izja dari mana? Dari Riau Pak. Oh Riau Riau nya dimana? Teluk Kuantan. Jauh ya jauh itu. Oke silahkan lower hand kembali. Ada lagi? Yang dari luar? Enggak ada ya? Satu aja. Ada yang dari Jambi enggak? Oh ada dua orang ini. Ada yang dari Jambi? Rifi dari mana? Ada Pak. Rifi dari mana? Rifi dari mana? Rifi suaranya belum ada. Rifi dari tadi ya tahu saya. Dari mana Rifi asalnya? Dari Bungkulu Pak. Uh Tauh lagi ya. Tauh jauh ya. Satu lagi siapa tadi yang ketanya? Di SMA mana Rifi? Di Bungkulu? Di Bungkulu Pak tapi di Muku-Mukunya Pak. Oh ya perbatasan ya buatan sumber. Kalau Lira di mana? Lira di mana? Lira dari Bang Kinang Pak. Riau Pak. Banyak bari ya. Tadi saya lihat ada yang dari Mentawai ya? Tidak. Ada yang dari Mentawai? Ada Pak. Ya makanya itu kan masih sumber ya tapi jauh ya. Siapa yang ada dari Mentawai? Ini Mentang-Montang SEPTI Pak. SEPTI SEPTI mana? Saya nyeri SEPTI kok enggak ada ya. Coba SEPTI Risen biar ke atas dia. SEPTI 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 Di Tua Pejet Pak Apa namanya? Tua Pejet Pak Tua Pejet SEPTI SEPTI Oke sampai disini paham ya SEPTI 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 IPA kan? IPA Pak Kita sudah sampai ke Keuntungan mekanik Keuntungan mekanik ini nanti menjadi dasar sebenarnya untuk kita melihat bagaimana gaya otot dan gaya berat terjadi ketika si pasien atau manusia itu memegang atau menjalankan suatu benda misalnya mengangkat mendorong menarik atau meletakkan beban di atas kepala atau meletakkan beban di tangan di kaki menendang dan sebagainya itu ada keuntungan mekaniknya Oke selanjutkan ada lagi di dalam biomekanika pada manusia itu kita kenal dengan mekanika tubuh mekanika tubuh itu biasa kita kita kenal dengan istilah body mekanik body mekanik body mekanik itu adalah suatu usaha sistem muskuloskeletal dan sistem saraf ingat ya untuk saudara pahami tubuh kita itu bekerja di samping ada satu sistem pasti ada sistem saraf yang juga ikut bekerja padanya misalnya digestif apa itu digestif 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 sistem itu sistem apa Lira Lira digestif sistem saya bilang apa itu digestif sistem digestif itu apa Lira 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 Putri Hanafiah apa itu digestif sistem apa Perusalef 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 Teri Rahmadani Nurwita apa itu digestive system proses apa proses apa sistem pencernaan proses pencernaan oke tadi saya sampaikan satu sistem berjalan itu pasti di dalamnya ada sistem sarang saya contohkan seperti ini Nurwita berapa berat badannya 55 55 tinggi 155 oke lah ya oke Nurwita ini suka makan atau suka menelatkan makan suka menelatkan makan nah suka menelatkan makan ini contohnya bagus ini ya oke saya tadi mengatakan digestive system itu bekerja bersamaan dengan sistem sarang ya saya contohkan Nurwita ini Nurwita ini sebenarnya sudah dalam keadaan lapar maka sistem sarang itu menyampaikan ke otak otak menyampaikan ke seluruh tubuh Nurwita ini sudah lapar ya tetapi karena Nurwita ingin diet ya ingin diet ya padahal berat badannya ada ideal enggak kan tetapi suka menelatkan makan tapi enggak pernah sakit mah enggak enggak ya menurutnya jangan ya artinya disini apa artinya sistem saraf sudah bekerja secara optimal ke Nurwita tetapi karena dasarnya Nurwita ingin menelatkan makan maka belum juga makan padahal sebenarnya ya ketika tubuh kita itu sistem persarafan sudah menyampaikan ke tubuh kita silahkan makan harusnya apa kita harus memenuhi kewajiban itu kita harus segera makan ya seperti itu begitu juga kalau sistem apa ya sistem yang lain yang bekerja di dalam tubuh misalnya sistem saraf itu sendiri ya kita contohkan ini misalnya saudara jalan ya berjalan kemudian saudara tiba-tiba melihat ya berarti ada sistem panca indera sistem penglihatan tinggal sistem saraf ini mata melihat ada paku atau kaca menonjol kemudian disamping sistem penglihatan berjalan sistem saraf juga bekerja di sana sistem saraf menyampaikan bahwa ada paku maka sistem saraf menyampaikan ke otak harus dihindari ketika melihat paku maka sistem saraf bekerja secara optimal sehingga saudara bisa mengelakkan paku maka kaki tidak jadi tenak paku itu artinya apa sistem panca indera bekerja bersamaan dengan sistem saraf ya harusnya seperti itu tapi kalau saudara sudah melihat paku ya sistem saraf ini sudah bekerja seperti Nurita tadi masih menerakkan makan maka tetap saja kaki itu ke paku sehingga terjadi cedera pada kaki nah ini yang terjadi pada keledai keledai tahu Nurita keledai atau keledai itu bisa jatuh di lubang yang sama itu sering kali kenapa karena sistem sarafnya tidak bekerja secara optimal ya misalnya keledai ini suruh jalan disiapkan lubang disana dia masuk lubang tuh besok sudah suruh lagi jalan lagi disana keledai itu karena sistem sarafnya tidak bekerja optimal masuk lubang lagi jadi dengan Nurita sama pula dengan keledai itu ya kalau sudah disuruh makan sama sistem saraf silahkan makan itu maksudnya ya paham ya seperti itu nah itu yang dinamakan dengan sistem saraf yang terkoordinasi untuk mempertahankan keseimbangan ya keseimbangannya apa keseimbangan tubuh itu ya ketika misalnya kita dalam posisi yang sangat dingin sistem saraf menyampaikan pakai jaket maka harusnya kita pakai jaket postur juga seperti itu mempertahankan postur ya enggak ya biasanya fisiknya muskul skeletal itu semakin tua itu biasanya dia semakin membungku tapi ada juga kita lihat orang semakin tua ditetap saja artinya sistem posturnya bekerja secara optimal ya tidak membungku dia walaupun ya kebanyakan kita lihat orang memang semakin tua semakin membungku dan juga ada kesegarisan tubuh ya ada kesegarisan tubuh selama mengangkat membungku bergerak dan melakukan aktivitas sehari-hari artinya apa ketika tubuh bisa menjalankan hal ini semua maka biasanya mekanika tubuh itu berjalan secara optimal dan orang biasanya dalam keadaan sehat ya ya itu maksudnya selanjutnya kita juga mengenal adanya kesegarisan tubuh ya yang kita kenal juga dengan body alajiban ya body alajiban ini adalah dimana posisi seni ya posisi tendon posisi ligamen dan otot ketika posisi berdiri posisi duduk dan berbaring ya jadi kalau saudara lihat pasien misalnya nanti rumah sakit ya ketika dia duduk posisinya bagus ya artinya tulang belakangnya tidak membungkuk ya atau apa namanya posisi tulang belakang itu bagus ya itu menandakan ada kesegarisan tubuh jadi kalau saudara lihat misalnya orang apa sagital kemudian frontal dan lainnya itu tidak simetris ya misalnya bagian kiri dan kanan itu berbeda berarti dia tidak jadi kesegarisan pada tubuhnya yang kita kenal dengan body alajiban tadi ya biasanya ya ciptaan Tuhan itu sangat sempurna ya kiri kanan itu sama coba kalau menurut kita berjermin ini lihat mukanya pasti bagian kiri dan bagian kanan sama renanda juga seperti itu ya saya lihat ya ini yang saya lihat aja ini nah itu menandakan bahwasannya ada kesegarisan pada tubuh ya ya ketika terjadi kesegarisan pada tubuh itu biasanya tubuh dalam keadaan sehat selanjutnya ya ada lagi yang kita kenal dengan berat badan ya berat badan apa itu berat badan berat badan itu adalah gaya pada tubuh yang dipengaruhi oleh gravitasi tadi sudah kita sampaikan ya bahwasannya W itu sama dengan M kali G ya jadi ada di sini gaya gravitasi yang mempengaruhi gaya berat itu ya jadi ada G yang mempengaruhi W ya sehingga W itu tidak lagi kilogram tetapi satunya seperti yang saya sudah sampaikan tadi satunya adalah Newton ya satunya adalah Newton kemudian pusat gravitasi pada manusia itu adalah 55 sampai dengan 57% dari tinggi badan dari tinggi badan Nurwita 155 ya maka kalau kita ambil saja ini 55 100 dikali dengan 155 maka berapa itu Nurwita coba di cek kali kali ini dengan ini bagi 100 coba berapa itu berapa itu berapa itu 85 85 ya jadi 85 jadi kalau ada meteran di rumah Nurwita coba suruh ukur sama teman satu kosnya pasti dari kepala Nurwita sampai ke pusat Nurwita itu 85 ya nah itu menjadi pusat gravitasi pada manusia jadi di pusat kita itu lah pusat gravitasi kita ya ya seperti itu maka selanjutnya ya kita mengenal adanya keseimbangan tubuh ya keseimbangan tubuh itu ada dua macam yang pertama kita kenal dengan keseimbangan labil ya labil yang kedua adalah keseimbangan stabil mana yang labil itu ya diantaranya tadi menjinjit ya yang stabil itu bagaimana ini ada di sini ya jadi keseimbangan labil itu adalah garis pusat gravitasi itu jatuh di luar dasar penyokong ya jadi kalau saudara berdiri apa dengan kaki beringjit ya maka luas dasar penyokongnya itu terlalu kecil ya karena kita berjinjit atau kita berdiri dengan satu kaki ya maka luas dasar penyokongnya itu terlalu kecil sehingga pusat gravitasi itu jatuhnya itu di luar dasar penyokong nah itu yang menyebabkan kita itu tidak stabil labil itu kan tidak stabil kemudian yang stabil itu bagaimana apabila kontak dengan dasar atau permukaan pijakannya itu luas kayak berdiri kemudian kaki dilegangkan seperti sholat itu ya atau ketika pusat gravitasi itu terletak rendah dan garis pusat gravitasi itu terletak di dalam benar ya ketika berdiri dengan dua kaki kemudian dilebarkan itu adalah bagian paling sempurna ketika kita mengaplikasikan keseimbangan yang stabil oke sampai disini mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan saya beri silahkan ya ayo bertanya ini kita belum masuk hitung-hitungan ya ini masih teori silahkan ya kalau ada yang mau ditanyakan Renanda ada yang mau ditanyakan Renanda saya sengaja itu kalau ngajat itu senyum-senyum ya biar saudara itu enggak cemas melihat saya kan dari tadi saya enggak ada marah-marah saya coba mengajarkan fisika itu seperti mengajarkan sejarah Rosaneh ada yang mau ditanyakan silahkan enggak ada pak enggak ada kok enggak ada Rosaneh ayo enggak bertanya ini mantap nanti jadinya mahasiswa tanpa pertanyaan jangan jadi itu coba bertanya apapun bertanya saudara pasti saya jawab saya enggak bisa jawab karena saudara enggak ada bertanya email Liana email ada yang mau ditanyakan tidak ada tidak paham lumayan paham Rila Rila Aljazeera ada yang mau ditanyakan Jir izin pertanyaan ayo silahkan 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 siapa yang bertanya Tiffany ya oke silahkan Tiffany baik terima kasih sebelumnya pak pertanyaan Tiffany yaitu pak seberapa penting mempelajari biomekanika di dalam ilmu kesehatan pak karena sebagai seorang medis biasanya mungkin hanya mengenal apalagi sebagai anak kebidanan pak mungkin hanya mengenal tentang selain dari biomekanika tersebut pak dan apabila seorang tenaga medis seperti anak kebidanan anak keperawatan ataupun anak kedokteran tidak mempelajari biomekanika pada manusia ini apakah akan ada pengaruhnya untuk kedepannya pak pada penelitian ataupun pada pekerjaan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan tersebut pak terima kasih sebelumnya pak bagus pertanyaannya ya jadi apa sih pentingnya biomekanika ini dipelajari untuk keilmuan saudara jadi saya singkatkan saja ya apa fungsinya jadi ingat ya tadi sudah saya sampaikan di awal bahwasannya adalah biomekanika ini adalah mempelajari tentang muskulus skeletal muskulus skeletal itu adalah otot dan rangka ketika mempelajari otot dan rangka pasti fungsinya pada tubuh apalagi di kebidanan nanti di bagian slide akhir ini ada aplikasi biomekanika ini pada bidang kebidanan keperawatan dan kedokteran diantaranya nanti saudara bisa menjadi catatan menjadi seorang bidan bagaimana membantu persalinan normal itu menggunakan aturan biomekanika saya contohkan semuanya keilmuan saudara itu dikembangkan berdasarkan Evident Based Midway Free namanya EBM Evident Based Midway Free itu artinya adalah dasar-dasar keilmuan kebidanan itu lahir dari hasil riset hasil riset itu biasanya dilahirkan oleh orang terdahulu sebelum saudara ini saudara ini ada jadi contoh bagaimana sih membantu persalinan normal agar si pasien tidak merasakan rasa nyeri yang sangat tinggi misalnya maka orang menciptakan atau setelah hasil riset orang orang menciptakan adanya back pesawat back pesawat itu dia lahir berdasarkan hasil teori dari sistem muskul sklepal ini jadi ketika kaki diangkat ketika orang mau partus partus itu mau melahirkan jadi partus itu nanti harus mengenal nanti ada aterem aterem itu cukup bulan kemudian nanti ketika dia merasakan his hisnya itu ada dua ada his asli ada his palsu jadi ketika his palsu jangan suruh ibu mengedan tetapi suruhlah ibu mengedan kalau dia ada his asli jadi his asli itu adalah rasa sakit yang sesungguhnya kalau his palsu itu rasa sakitnya awal kemudian hilang tetapi kalau his asli itu rasa sakitnya terus menerus kontinu abar suruh ibu mengedan ketika dia mengedan itu secara EBM evident based yang diakhirkan dari muskul sklepal ini dari biomekanika ini ternyata posisi pasien terbaik itu adalah kakinya itu diangkat sampai dengan 90 derjat jadi posisi rahim posisi jalan lahir kemudian posisi anak janin itu mau dilahirkan atau katakanlah janin itu mau dilahirkan itu harus tempat 90 derjat bagaimana agar dia sampai 90 derjat maka dibikinlah bed pesawat kalau seorang lihat nanti di rumah sakit rumah sakit ibu anak atau rumah sakit di BPM itu ada bed pesawat itu jadi kakinya diangkat nanti ada yang pernah sudah pernah ke BPM di sini ada Pak pernah ya itu biasanya kakinya akan diangkat itu posisi ternyaman pada ibu untuk melahirkan bahkan kalau di luar negeri ada melahirkan di air di kolam renang itu hasil EBM dimana EBM itu dihasilkan dari biomekanika ini jadi bagaimana si orang bidan mampu menganalisis agar dia mampu membantu persalinan itu sehingga orang yang melakukan persalinan itu ibu yang akan melahirkan itu dapat dengan nyaman apalagi ini ya keilmuan ini dengan ilmu ini saudara dapatkan saudara bisa mengkonsulen karena kerja bidan itu salah satunya adalah konsultan konsulen mengkonsulkan ke ibu agar dia mampu menerapkan apa yang harus dilakukan di saat persalinan atau di saat akan melahirkan kalau saudara punya ilmu saudara bisa menyampaikan dengan baik ke pasien pasti pasien itu mau mendengarkan tapi kalau saudara tidak ada ilmunya tidak paham dengan biomekanika ini saya yakin kita tidak bisa menyampaikan hal itu secara ilmiah ke pasien itu salah satu contoh contoh lainnya banyak kalau kita mempelajari memahami biomekareka ini dengan sangat baik gitu ya Tiffany paham Tiffany Tiffany nya hilang Tiffany masih di halo ya kalau Tiffany belum dengar yang lain paham gak yang saya sampaikan apa manfaat email baik pak pak kasih atas jawabannya pak oke ya makanya lebih baik itu kita ketemunya offline ya biar ketika pertanyaan itu langsung kelihatan ya ini ketika saya sudah jawab Tiffany nya hilang inilah teknologi kadang-kadang memperlancar ya semua banyak ya banyak kemudahan pemudahan sesungguhnya tetapi ketika mengajar ini kalau jujur ya saya lebih suka mengajarnya offline karena ada kegiatan saja ini harusnya saya sudah dipadang tapi gak apa-apa oke yang lain bagaimana ada yang mau ditanyakan baru satu orang gak apa-apa ya pertanyaan itu gak harus wah pertanyaan sebentuk apapun saya akan jawab oh iya saya ceritakan sedikit saya tadi katakan saya itu betul-betul medical fisik saya adalah fisikawan medik kebetulan riset saya dan juga tugas saya sebelumnya itu adalah menangani kanker kanker itu yang pernah saya tangani itu adalah kanker cervix karsinoma mammy kemudian kanker prostat kemudian lung cancer kanker paru dan juga brain cancer kanker otak terakhir di S3 itu saya menangani brain cancer kanker otak di rumah sakit di dua rumah sakit satu rumah sakit silom hospital di Pokerawaci Tangerang Banten yang kedua adalah rumah sakit Princess Alexandra Hospital di Australia jadi saya melakukan riset di dua tempat satu di Indonesia di Tangerang Banten satu lagi di Australia di Brisbane Queensland apa yang ingin saya share jadi ketika kita menangani penyakit kanker itu sesungguhnya ada dua tindakan pengubatan yang bisa kita lakukan kepada pasien yang pertama adalah diagnostik seperti yang biasa saudara lihat ketika ada karsinoma mammy kanker bayu darah misalnya maka penanganan yang ada di rumah sakit itu adalah tindakan operasi tindakan operasi itu ingat tindakan operasi itu walaupun nanti bisa menyembuhkan tapi ingat akarnya tidak diangkat tidak terangkat jadi kemungkinan munculnya itu besar misalnya diangkat misalnya di mamikiri misalnya bisa dia pindah ke tempat lain di mamikiri juga bukan yang paling parah itu adalah pindah dia ke mamik kanan nah itu terjadi kenapa? karena akarnya masih ada itu adalah tindakan diagnostik tindakan pengubatan kanker bayu darah menggunakan operasi ada satu teknik lagi ini yang saya lakukan yang kita lakukan di medical fisik yang berkira sama dengan dokter radio oncologis kemudian juga dokter spesialis bedah saraf itu adalah tindakan terapi terapi yang kita gunakan itu adalah radioterapi jadi keahlian saya itu di radioterapi apa itu radioterapi? radioterapi itu adalah penggunaan zat radioaktif dalam kuratif kanker jadi pengobatan kanker itu kita menggunakan radioaktif untuk karsinoma mamami kanker cervix itu biasanya kita menggunakan radium jadi zat radioaktif yang kita gunakan itu adalah radium bagaimana cara kerja radium ini? radium ini akan menghancurkan kanker sesuai dengan waktu paruhnya misalnya waktu paruhnya itu adalah misalnya 6 hari selama 6 hari dia akan meluruh ketika dia meluruh maka dia akan membawa kanker itu bersamaan dengan akarnya artinya ketika kita menggunakan radioterapi ini maka dia sanggup atau mampu menghancurkan kanker itu sampai ke akar-akarnya apa positifnya? kanker itu tidak akan muncul lagi pada bagian-bagian lain di dalam tubuh kita maka itu teknik yang kedua yang kita gunakan itu adalah radioterapi radioterapi ini banyak pula macamnya setidak-tidaknya ada dua yang kita gunakan untuk radioterapi ini yang pertama adalah menanam menanam radioaktif itu di dalam kanker dengan sistem implan implan itu adalah menanam itu dinamakan dengan radioterapi ada satu lagi itu menyinari dari luar ketika menyinari dari luar itu dinamakan dengan EBRT EBRT itu adalah external beam radioterapi artinya kita memberikan radioaktif itu dari luar dengan melakukan penyinaran biasanya kita menggunakan pesawat pesawatnya diantaranya adalah pesawat linak kalau sudah pernah lihat MRI mungkin alatnya seperti itu tapi jauh lebih besar dan jauh lebih canggih terakhir saya itu menggunakan untuk kanker otak kita tidak lagi menggunakan pesawat dinak tetapi kita menggunakan pesawat gamma knife perfection dia menyinari dari luar tetapi dia akan menghancurkan kanker otak itu sampai ke akar-akarnya dan menyelamatkan organ lain di sekitarnya itu yang saya riset dan saya lakukan ketika S2 dan S3 di ITB dan juga di Australia seperti itu nah ini sebagai apa namanya sebagai pemotivasi saudara bahwasannya banyak sebenarnya keimuan lain di kesehatan itu yang sekarang berkembang dengan sangat pesat cuman di Indonesia memang belum secanggih yang berada di luar negeri tetapi di Jakarta itu pada umumnya sudah memanfaatkan teknologi ini dalam langkah pengobatan kanker diantaranya adalah kanker otak kanker paru kanker payudara kemudian kanker cervix dan juga kanker prostat seperti itu ada pertanyaan sejauh yang saya sampaikan ada ini masih ada yang oh tadi terlempar mungkin ya tadi sudah 52 ini 49 oke ada yang mau ditanyakan tidak harus di keilmuan lain juga boleh silahkan ya silahkan izin bertanya pak boleh silahkan disini kan di paparan materi bapak ini mengenai keseimbangan stabil ini untuk di poin keduanya terdapat pusat gravitasi terletak rendah dan garis pusat gravitasi terletak di dalam rendah jadi pertanyaan saya disini pak bagaimana contohnya kita mengetahui dari pusat gravitasi itu terletak di dalam satu benda tersebut pak oke baik ya maafira pertanyaannya baik jadi pusat gravitasi terletak rendah dan garis pusat gravitasi terletak di dalam rendah saya tanya begini posisi kita ya ketika berada di bumi ya karena ingat ya bumi itu pasti ada pusat gravitasi ketika misalnya kita berjinjit berjinjit tau ya nah maka disana pusat gravitasi kita pasti rendah karena kita dalam keadaan tidak setimbang ya itu kita tidak setimbang maka disana pusat gravitasinya rendah tapi apakah kita jatuh disana belum tentu ketika kita masih bisa establish ya ketika kita berjinjit itu kita tidak akan jatuh tetapi ketika kita tidak bisa menahan tubuh kita ini berat badan ini ya tadi kan berjinjit ya apalagi kalau berdiri satu kaki ada kan orang yang berdiri satu kaki dia nyaman kan tapi ada juga orang yang berdiri satu kaki dia tidak nyaman ketika dia nyaman berdiri satu kaki maka dia masuk ke keseimbangan stabil maka disana pusat gravitasinya itu terletak tidak walaupun rendah ya dan garis pusat gravitasinya terletak di dalam bedah tetapi dia masih tetap nyaman tetapi ada orang yang berdiri satu kaki jatuh karena tidak kuasa menahan tubuhnya berarti disana garis pusat gravitasi yang terletak di dalamnya itu membuat tubuhnya jatuh jadi apa contohnya posisi berjinjin atau posisi berdiri berdiri dalam satu kaki begitu maka saya lanjut sambil tidak harus teori ini saudara tanya kalau ada saudara mau berdiskusi tentang apapun ya boleh kita akan menjawab sesuai keilmuan yang saya punya selanjutnya keseimbangan tubuh itu tercapai dan meningkat bila yang pertama letak pusat gravitasi itu direndahkan seperti yang tadi seperti posisi duduk atau berbaring pasti setimbang kalau duduk itu nyaman apalagi berbaring maka nanti ketika saudara menjadi midan melakukan anamnesia terhadap pasien salah satu yang sudah kerjakan itu adalah pengkajian fisik di dalam kajian fisik itu biasanya kita melakukan pengecekan tensi pertanyaan saya kira-kira mana yang lebih valid pengecekan tensi itu dalam keadaan berdiri duduk atau berbaring duduk ada lagi novira dimana kira-kira yang paling valid angkanya duduk berdiri atau berbaring posisi duduk duduk ada lagi jawabannya yang lain Imeliana duduk juga Imeliana ngomong tapi gak terdengar karena mute Imeliana mana posisi yang paling baik duduk Tiffany Tiffany duduk duduk juga gak ada yang menjawab berbaring gak ada padahal jawaban yang paling tepat itu adalah berbaring ya nah sekarang apa alasannya saya bilang yang paling tepat itu berbaring tekanan darah berbaring ada yang gak yang bisa menjalankan logika berfikirnya jadi kalau saudara itu tingkatnya tingkatannya karena sudah S1 kenapa berbaring yang paling baik coba Anissa coba sirkulasi peredahan darah pada ibu hamil pada saat itu lebih mudah untuk mengalir Pak pada saat berbaring dan lebih relax ibu hamil relax ibu hamil coba sirkulasi darah itu dimana posisinya posisinya di jantung utamanya kan di jantung coba kalau dia berbaring maka posisi jantung posisi paru kemudian posisi arat-arat lainnya itu segaris segaris kalau duduk dia begini loh kalau duduk ada yang di atas ada yang di bawah jantung kemudian paru-paru kemudian di bawahnya ada ginjal kayak gitu ya jadi ada yang di atas ada yang di bawah ketika dia berbaring dia segaris maka ketika segaris itu kita mengukur tekanan darah itu adalah posisi paling valid nilainya jadi saya sarankan nanti ketika saudara menjadi bidan di BPM maka akan lebih baik pengecekan dan si itu tekanan darah pasien itu dilakukan ketika dia berbarik walaupun walaupun untuk alasan lebih gampang itu posisinya biasanya duduk seperti jawaban saudara tadi tapi ingat ya ketika dia posisi duduk itu jantung kemudian paru-paru kemudian ginjal itu berada atas bawah jadi akan lebih tepat ketika dia posisi berbaring dia segaris ketika dia tidur itu dia segaris paham ya itu alasannya alasan ini yang penting untuk calon-calon bidan yang profesional saudara itu kan S1 S1 itu adalah bidan profesional saudara harus paham ini ini ketika saudara nanti berbicara dengan dokter saudara bisa alasan ini kenapa berbaring begini begini karena memang dia segaris ketika dia segaris maka sirkulasi darah itu akan lebih cepat mengalir ketika ibu hamil atau ibu san akan melahirkan dan sebagainya itu terserah nanti kondisi pasien saudara seperti itu ya di saya oke iya pak kemudian yang kedua adanya peningkatan luas permukaan penyangga seperti posisi tidur ini sudah ya berjalan dengan telapak kaki ya itu juga bisa ya menjadi lebih setimbang ya jadi kalau berdiri kaki direnggangkan kalau duduk itu lebih setimbang ya atau berjalan dengan telapak kaki itu akan lebih baik ya dengan berjalan diinjit-injit ya itu dia mengurangi ke seimbangan dan dia berkurang bila yang pertama dia menaikkan pusat gravitasi dengan cara angkat tangan ke atas gitu ya ya menjunjung barang di atas kepala pasti gak setimbang gitu walaupun sudah sangat biasa ya kalau orang kampung itu kan udah biasa tuh ya jangan nyantai ya tapi kalau saudara baru itu pasti akan susah untuk setimbang siapa yang yang sudah biasa menjunjung barang di atas kepala nah Fira biasa gak sekali-sekali pak tapi bisa tapi bisa tergantung barangnya pak kalau berat kayak orang di kampung kita itu kan dia ada acara adat itu kan di atas kepalanya jalannya nyantai aja bisa Fira gak pak kalau Anissa bisa pak tapi jangka jaraknya itu dekat pak gak jauh kalau orang di kampung itu jauh-jauh Anissa dia rumahnya itu dari Satri itu ke masjid ke rumah yang lain itu jauh-jauh nanti kan dia nyantai ketika itu terjadi dia setimbang itu itu gak apa-apa tapi kalau seperti Anissa ini disuruh itu jatuh pasti dia tidak akan setimbang pasti penghananya kan junjungan jatuh-jatuh maka dia berkurang setimbang itu maksudnya yang kedua mengurangi dasar permukaan penyangga seperti berjalan di jinjit kayak tadi ya atau berjalan dengan satu kaki yang saya contohkan barusan ya itu juga mengurangi dasar imbatan oke ini sebenarnya yang akan kita bahas di minggu depan ya yang seperti pertanyaan siapa tadi saya lupa ya apa sih fungsinya nah ini diantaranya ya yang pertama adalah mekanika tubuh atau body mechanic yang segariskan tubuh atau body management pengaturan posisi ya seperti tadi ketika akan melahirkan kita harus ngangkat kaki 90 derja untuk ibu agar bisa melahirkan atau partus secara normal kemudian yang terakhir traksi ya traksi itu adalah bagaimana membantu orang yang pos kecelakaan patah tulang lehernya patah tulang kakinya ya patah tulang lengannya agar bisa dibantu dengan traksi ya nanti berkali minggu depan kita akan membahas ini ya sampai disini mungkin ada yang mau ditanyakan ayo semuanya ada yang mau ditanyakan saya coba stop share dulu ada gak pertanyaan silahkan ini kayaknya saudara fresh-fresh ini ya mudah-mudahan saudara bisa menerima ya yang saya sampaikan dan nanti apa namanya ketika kita sudah masuk ke materi yang lebih berat ya karena tentu karena ini adalah medikal fisik fisik medis atau fisik kesehatan tentu akan ada nanti hitungan-hitungan yang mendasari bagaimana fisik kesehatan itu bisa dijalankan untuk tubuh ya akan ada perhitungan nanti tapi di pertemuan pertama ini kita baru say hello ini ya mudah-mudahan saudara bisa paham saudara bisa memahami apa yang saya sampaikan ya ada pertanyaan gak nih gak ya ini habis ini saudara pulang kampung atau bagaimana nih enggak rencana 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 itu keinginan oke sip ya oke barangkali kalau tidak ada lagi pertanyaan ini ya saya cukupkan ya pertemuan pertama kita ini sambil kita berkembangan mudah-mudahan saudara paham ya apa yang saya sampaikan dan di pertemuan kedua nanti kita sudah mulai ada hitung-hitungan ya dan saya harapkan nanti saudara juga sudah siap ya terutama kita akan membahas tentang fraksi nanti ya bagaimana perumusan fisikanya sehingga dokter tulang SPT gak mampu mengatasi patah tulang leher ya patah tulang lengan patah tulang kaki dibantu sebelum dilakukan penggipsan ya gip tau ya gip tau nah jadi sebelum di gip itu biasanya pasien dilakukan traksi ada yang pernah patah tulang disini gak pernah tidak jangan lah ya ini oke ya sampai disini barangkali kalau tidak ada lagi pertanyaan saya cukupkan Assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih